Sebuah jembatan bambu penghubung antar desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah nyaris ambruk karena diterjang banjir dan material sampah yang menumpuk di sungai. Meski begitu, jembatan yang menjadi akses utama warga itu masih tetap digunakan walaupun harus menantang bahaya. Jembatan bambu yang nyaris ambruk ini adalah penghubung antara desa Ujung Gagak dengan desa Panikel di Kecematan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan rusak karena diterjang banjir dan dihantam material sampah yang dibawa oleh arus sungai. Jembatan bambu itu merupakan akses andalan warga untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Sebelum diterjang banjir, jembatan masih kokoh dan bisa dilalui kendaraan roda dua. Namun kini, jembatan hanya bisa dilalui orang. Itu pun dengan risiko karena jembatan sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter itu berpotensi ambruk kapan saja dan membahayakan pelintas. Jadi ini akibat daripada hujan di hulu, sehingga membawa material-material sampah, sehingga semakin hari semakin mumpuk di bawah jembatan, sehinggalah jembatan ambruk. Kami sebagai pepinsa ditelepon pada malam hari, sehingga pada pagi hari ini kami ke sini untuk memantau warga. Ya, pada waktu anak-anak sekolah pulang, mereka kesulitan untuk menyebrang, karena memang sudah jembatan posisinya sudah sangat menghatiin. Yang awalnya itu hanya cukup biasa seperti itu saja, tapi untuk di pagi harinya itu memang sangat menghapirkan dan sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang seringkali di pagi hari melakukan aktivitas sekolah, ngajian, atau mungkin para petani dan para pedagang, yang seringkali berlalu-lalang. Jembatan itu adalah jembatan penghubung dua antara wilayah desa, yang pertama adalah desa Ujung Gagak dan desa Panigel. Agar beban jembatan tidak terlalu berat, warga melintas secara bergantian. Anak-anak sekolah mendapat bantuan dan pengawalan orang dewasa saat menggunakan jembatan. Jika tidak menggunakan jembatan, warga harus memutar jalan yang jaraknya hingga 14 km lebih jauh untuk mencapai desa lain. Warga berharap pemerintah membangun jembatan permanen untuk menggantikan jembatan yang rusak itu, agar warga bisa beraktivitas dengan lancar dan aman.